. Bukan hanya wisata pantainya, Akwarium Indonesia Pangandaran yang merupakan wisata edukasi juga menjadi tujuan pengunjung untuk berliburan. Momen libur Lebaran 2023 kali ini, ribuan pengunjung berdatangan ke tempat wisata Akwarium Indonesia Pangandaran, bahkan untuk masuk ke dalam ruangan Akwarium Indonesia, para pengunjung sempat harus mengantre membeli tiket. Perwakilan pengelola wisata Akwarium Indonesia Pangandaran, Ahmad Syafi'i Lubis mengatakan, dari mulai H1 Lebaran sampai hari. Kemarin sudah ramai pengunjung, meskipun ramai, tapi pengunjung masih bisa terkondisikan. Apalagi, untuk antusias per hari ini sendiri pengunjung sudah agak sedikit menurun, menanggapi ketersediaan tiket. Pengunjung yang datang semuanya dapat kebagian tiket masuk ke Akwarium Indonesia Pangandaran. Kebetulan, di luar wahana Akwarium Indonesia Pangandaran juga menjual berbagai macam makanan dan minuman. Sementara, soal jumlah total pengunjung yang datang ke Akwarium Indonesia mulai H1 Lebaran sampai hari ini, 26 April 2023, pihaknya belum ada data rekapnya, selain pengunjung terdekat daerah Ciamis dan Tasik Malaya, mayoritas pengunjung dari daerah Bandung dan Jakarta. meluncurkan sokongan dal Tempat yangder dan bulikan yang sudah empat terdekat, dan di luar bahasa Deng veramente dan geruknya di barang tidak tergancare. ketika kita independамkan untuk bersihkan dan menunjukkan pengerapnya kegorațional כ dive-tepaban di area Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya